Kami menyadari ada isu BPA ini sudah hampir dua tahun, Mbak, bahwa ada kampanye hitam yang terus-terusan menyerang penggunaan galon guna ulang yang terbuat dari polikarbonat. Dan salah satunya itu kan AMDK. Dan isinya itu adalah produk yang dikemas dalam galon polikarbonat ini adalah berbahaya karena kandungan BPA dan pemerintah harus melabelinya. Nah, seperti itu konsisten setiap hari di berbagai media. Nah, itu dibantah sudah oleh otoritas keamanan pangan kita, BIPOM. Secara resmi dibantah dengan tegas bahwa itu tidak benar. Bahwa kandungan BPA di dalam galon itu memenuhi semua ketentuan dan standar keamanan pangan. Dan Kementerian Perindustrian juga selaku pembina industri secara tegas dia menyatakan bahwa AMDK ataupun produk yang menggunakan galon guna ulang itu sudah memenuhi standar nasional Indonesia yang di dalamnya banyak sekali ukuran standar-standar kualitas maupun keamanan pangan. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Dan juga ini sudah dipertegas oleh Badan Standar Nasional juga bahwa isu itu tidak benar. Tapi isu itu tidak berhenti, Mbak Ipa. Nah, yang membuat kami kaget adalah 29 November kemarin, BIPOM mengumumkan ada rancangan peraturan BIPOM untuk pelabelan kemasan pangan olahan. Dan di situ spesifik akan melabeli AMDK yang menggunakan galon guna ulang. Nah, ini akan sangat luar biasa dampaknya bagi industri kami ya. Karena kesannya produk ini jadi keamanannya dipertanyakan. Kira-kira begitu. Jadi standar keamanannya dipertanyakan. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi BPA, ini mungkin saya jelaskan sedikit. BPA itu adalah suatu senyawa kimia yang berpotensi menjadi cemaran yang dikandung di dalam kemasan. Tapi perlu disadari juga bahwa ada ratusan jenis kemasan yang diizinkan beredar. Termasuk yang di dalamnya ada BPA, di dalamnya ada senyawa kimia acetaldehid, misalkan ada tereptalat, ada etilen glikol. Ya, notabene itu berpotensi bahaya. Tapi semua diizinkan karena ada batasnya, batas maksimum yang diizinkan oleh badan POM. Nah, tidak ada satupun cemaran itu yang wajib dilabelin. Nah, mengapa sekarang ada suatu rancangan peraturan yang spesifik menyasar ke satu jenis cemaran? Nah, ini yang akan sangat tanda kutip itu adalah diskriminatif ya terhadap suatu sektor industri. Diskriminatif dan tadi ada katakan bahwa tampaknya ada kampanye hitam begitu ya Pak ya. Saya akan beralih ke Pak Erick. Pak Erick, dari Aspadi sendiri. Kami jadinya menghubungkan itu. Seperti apa Pak menilainya? Apakah betul begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa memang dirasakan ada kampanye hitam begitu terkait dengan air kemasan yang mengandung BPA free? Seperti apa Pak Erick? Iya, Bu. Selamat sore buat semuanya. Memang betul adanya, Bu. Sekarang itu ada kampanye yang berbahan BPA sangat santer diberitakan di beberapa media yang lain termasuk dari media cetak, media online tentang berbahan BPA ini. Sebenarnya, dari dulu sendiri, untuk yang galon yang berbahan BPA ini kan tidak bermasalah. Kenapa saat-saat sekarang ini, ini terus-terus digemur-gemurkan jadi permasalahan? Apakah ini ada unsur bisnis, unsur pribadi? Padahal, dulu statement dari pihak BPOM sudah mengeluarkan statement yang baik bahwa galon yang berbahan BPA ini aman untuk dikonsumsi aman dikonsumsi untuk bayi juga. Kenapa sekarang-sekarang ini santer terus dipermasalahkan? Malahan BPOM mau ngasih label itu sangat merugikan pihak dari para pengusaha depot air minum isi ulang juga. Saya harapkan permasalahan-permasalahan ini segera diselesaikan secara tuntas yang paling utama itu ketegasan dari pihak pemerintah terhadap para pengusaha depot air minum isi ulang yang belum mempunyai legalitas. Banyak sekali yang belum mempunyai legalitas terutama harus mempunyai sertifikat layak higienis. Data dari Kementerian Kesehatan hanya 1,60 persen yang mempunyai sertifikat layak higienis. Itu se-Indonesia, Bu.